Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Misteri Sunyum Cekam Semoga Anda masih tetap setia bersama kami Channel yang setiap hari selalu menyukukan cerita-cerita misteri menarik Kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Nenek Misterius di Hutan Kopi Bagian keempat Pulang dari sumber, hari belum terlalu sore Masih ada waktu untuk sekedar beristirahat sebentar Sambil memeriksa peralatanku Dan saat aku tengah duduk di teras sambil mengelap senapanku Kulihat Anissa datang mengampiriku Ini kesempatan bagus buatku untuk mengorek keterangan dari gadis itu Kenapa sikapnya mendadak berubah Saat tadi aku menyinggung Saat tadi aku menyinggung soal si nenek pencari kayu bakar Kamu serius tadi ketemu sama nenek itu mas Anissa justru balik bertanya saat aku menanyakan soal si nenek Kenapa kamu seolah tak percaya gitu Tanyaku Bukan tak percaya mas Tapi Anissa nampak sedikit ragu Tapi kenapa Cecarku Mas lihat pohon besar di kejauhan sana itu Anissa menuju ke tengah hutan Dimana nampak sebatang pohon yang menculang tinggi Lebih tinggi dari pohon-pohon lain yang tumbuh di hutan itu Seolah pohon itu menjadi induk dari semua pohon yang tumbuh di hutan itu Sedikit banyak aku bisa membayangkan Betapa besarnya pohon itu Mengingat dari desa ini saja Pohon itu bisa terlihat dengan sangat jelas Padahal letaknya nunjau di tengah hutan sana Kenapa dengan pohon itu Tanya aku lagi tak mengerti Di bawah pohon besar itulah dulu jasad si nenek pencari kayu bakar itu ditemukan oleh warga Jawab Anissa lirik Jasad Berarti Ya Nenek yang kau maksud itu sudah mati mas Bahkan sudah lama sekali Beberapa tahun yang silam Saat ditemukan tinggal menyisakan tulang belulangnya Saja yang terbungkus pakaian yang dikenakannya Dan pakaiannya itulah warga masih bisa mengenali Kalau itu adalah sisa-sisa dari jasad si nenek Aku terdiam sejenak mendengar penuturan gadis itu Antara percaya dan tidak Karena jelas-jelas aku telah bertemu dengan nenek itu Bukan hanya sekali malah Nenek itu mas Sudah menjadi semacam legenda di desa ini Aku bahkan sama sekali gak tahu tentang desa hidupnya Ayahku yang tahu Karena itulah aku bilang mustahil Kalau kamu bilang tadi telah bertemu dengannya Tapi aku benar-benar melihatnya Nis Tidak hanya sekali malah Dan aku juga sempat berbincang dengannya Lagi pula Kalau nenek itu benar sudah mati Masa iya sih Hantu bisa muncul di siang bolong Sanggaku Mas bilang tadi tidak hanya sekali bertemu dengan nenek itu Iya Dan dia selalu muncul Di saat aku hampir celaka Seolah dia memang muncul untuk menyelamatkanku Pertama di dekat jurang yang di dekat sumber Aku nyaris terperosok ke dalam jurang itu Kalau saja nenek itu tidak muncul dan memperingatkanku Lalu tadi pagi saat aku pulang dari sumber Dan tak sengaja nyasar ke hutan bawah sana Aku juga nyaris tercerumus ke dalam jurang Kalau nenek itu tidak datang dan mengingatkanku Iya Tadi aku juga sempat melihat mas di hutan bawah sana Seperti sedang bicara seorang diri gitu Hmm Jadi Anissa melihatku waktu aku tak sengaja nyasar tadi pagi Tapi tunggu Bukankah saat aku pulang dari sumber tadi pagi Anissa juga sedang berada di sumber bersama perempuan-perempuan desa yang lain Bagaimana bisa dia Lalu Suara Anissa membuyarkan lamunanku Ya Kutatap wajah gadis itu lekat-lekat Yang tadi itu Sampai mas pilah-pilain membawakan kayu bakar si nenek Oh Aku sedang survei di hutan sana Nenek itu kembali muncul Saat ada orang aneh yang berusaha mengerjai ku Orang aneh Aku tak tahu pasti Mungkin warga yang iseng Mengikutiku diam-diam dan mencoba menakutiku Tapi kata si nenek Itu paling cuma orang gila yang memang kadang sengaja dibuang Dan ditelantarkan di hutan sana Orang gila Anissa mengerjitkan dahinya Ya begitu Kata si nenek tadi Tak ada orang gila disini mas Apalagi di hutan sana Kalaupun ada Itu sudah pasti orang gila yang sudah mati Lagi-lagi orang yang sudah mati Entah sudah berapa kali Anissa mengucapkan kata mati seharian ini tadi Maksudmu Kini aku yang mengerutkan dahiku Mas ingat ceritaku kemarin Tentang warga desa yang mati di jurang dekat sumber sana Ya Kenapa dengan mereka? Sebelumnya mereka memang sempat bertingkah seperti orang gila Eh Iya Mereka tertawa-tawa sendiri Menangis dan mengoceh tak jelas layaknya orang yang hilang ingatan Semakin hari semakin parah Sebelum akhirnya nekat melompat Dan terjun ke dasar jurang sana Bunuh diri Aku bergidik ngeri mendengar ucapan Anissa itu Lebih dari sekedar bunuh diri Lebih dari sekedar bunuh diri Aku rasa Kalau melihat tingkah mereka sebelumnya yang seperti orang hilang ingatan Menurutku Mereka nekat terjun ke jurang itu Sudah di luar kendali akal sehat mereka Mereka nekat terjun ke jurang Itu sudah di luar kendali akal sehat mereka Aku sendiri tak akan percaya Kalau tak melihatnya dengan mata kepala aku sendiri Lalu Yang iseng mengerjaiku di hutan tadi Bisa jadi itu semacam arwah gentayangan Atau semacamnya Dari orang-orang yang sudah mati itu Mereka mati tak wajar mas Dan bukan hal yang mustahil Kalau akhirnya mereka penasaran Dan menjadi penghuni tetap di hutan itu Tapi ini siang hari loh Nis Masa iya hantu muncul di siang bolong Dan aku juga sangat jelas melihat mereka Meski hanya sekelebatan Aku juga mendengar suara mereka tertawa-tawa Dan Dan terbangkan Anissa memotong ucapanku Sekarang coba mas pikir Orang gila mana yang bisa melayang di udara seperti itu Di tengah hutan belantara pula Orang-orang sekalipun butuh alat untuk bisa terbang Atau melayang Apa mas pikir orang gila bisa menciptakan alat seperti itu Dan sekali lagi ingat mas Ini di tengah hutan Tak ada wahana flying fox di tengah hutan sana Ah Aku mengacak rambutku yang tak gatal Semua yang diucapkan oleh Anissa itu Sepertinya ada benarnya juga Tapi aku juga tak bisa mengesampingkan Apa yang telah kudengar dan kulihat Dengan panca inderaku sendiri Jadi mana yang harus ku percaya Ah Aku ingat pesan si nenek pencari kayu bakar tadi pagi Jangan percaya dengan siapapun disini Mungkin pesan nenek itu bisa sedikit ku jadikan bahan pertimbangan Anissa Maaf Aku juga menaruh curiga kepadamu Tadi kau bilang melihatku saat aku nyasap di hutan bawah Padahal jelas-jelas aku tahu kamu sedang sibuk mencuci di sumber Dan soal orang gila yang bisa melayang Seingatku Aku belum pernah menyinggungnya Bagaimana kau bisa tahu Anissa Suara Pak Hadi yang memanggilku untuk bersiap-siap Mau tak mau membuatku harus menyudahi obrolanku dengan Anissa Setelah mengisi perut dan menyiapkan semua perlengkapan Kami pun lantas berangkat menuju ke hutan Melanjutkan tugas berburu di malam yang kedua ini Jam 4 sore kami berlomba memacu trail kami naik ke atas Kali ini junior bersamaku Duduk di boncengan trail sambil memeluk binggangku erat-erat Membuatku merasa sedikit risih Kuputar gas dalam-dalam Agar cepat sampai di tempat kami biasa memarkir kendaraan kami Sampai di atas Ternyata sudah ada trail yang tadi dikendarai oleh Pak Hadi Sepertinya aku kalah cepat dengan situa mantan militer itu Aku pun lalu segera mendaki ke atas Dan lagi-lagi aku kalah cepat Sudah ada Pak Hadi di sana Mau tak mau aku harus mengalah dan kembali turun ke bawah Ke hutan tempat aku bertemu si nenek pencari kayu sore tadi Tanpa ragu aku segera masuk ke hutan itu Dengan junior yang mengikuti di belakangku Belum jauh aku masuk ke hutan Aku sudah merasakan satu kejanggalan Langkah junior tak terdengar lagi di belakangku Anjrit Lagi-lagi anak itu menghilang Benar-benar merepotkan Terpaksa aku harus kembali dan berteriak Memanggil-manggil nama anak itu Syukurlah Tak begitu lama aku akhirnya menemukan anak itu Tengah berdiri mematung sambil menatap ke satu arah Dengan tatapan kosong Kuikuti arah pandangan anak itu Tak ada apapun di sana Selain lebatnya pepohonan Tak ada apapun di sana selain lebatnya pepohonan Wah sudah gak beres nih anak Woy kamu kenapa? Hah? Sedikit keras ku keplak kepala junior Namun anak itu tak berkeming sedikitpun Ada kuntilanak mas Setengah menggumam anak itu menjawab Tanpa sedikitpun mengalihkan pandangannya Jangan ngaco Segera ku tarik lengan junior untuk meninggalkan tempat itu Namun anak itu justru memberontak dan menepis tanganku Wah benar-benar gak beres nih anak Aku segera berdoa dan membaca rapalan Lalu ku raupkan kelapak tanganku ke wajahnya Junior menggeragap Seolah baru tersadar dari mimpi buruknya Apaan sih mas? Sungutnya sambil melihat kesekeliling Ketegangan di wajahnya berangsur menghilang Mungkin sesuatu yang tadi dilihatnya Kini sudah tak nampak lagi di matanya Kamu tuh yang apaan? Sudah Ayo jalan lagi Ingat Kita sedang di tengah hutan Jangan kebanyakan bengong Dan jangan jauh-jauh dariku Kami pun lalu kembali melanjutkan langkah Dengan bantuan night vision Aku menyapu area sekitar Kudapati seekor babi hutan yang berukuran sangat besar Tengah berdiri diam di antara lebatnya pepohonan Aku segera menyiapkan senapanku Dan membidik tepat di mata makhluk itu Tepat sasaran Senapanku menyalak dan timah panas Melesat menembus mata makhluk itu Namun binatang itu rupanya lumayan tangguh juga Sebutir peluru tak lantas membuatnya tumbang begitu saja Ia justru berbalik lalu berlari kencang menerjang ke arahku Sadar kalau mendapatkan perlawanan Aku pun segera bersiaga Sambil melompat dan menghindar Kucabut pisauku dan kuhunuskan ke makhluk itu Ujung pisau yang tajam dan runcing Berhasil menyayat kulitnya Tapi makhluk itu belum mau menyerah juga Begitu serangan pertamanya gagal Makhluk itu kembali berbalik dan menerjang Lagi-lagi aku melompat menghindar Serangan makhluk itu meleset Tubuhnya melaju ke depan tak terkendali Dan menabrak sebatang pohon yang lumayan besar Kesempatan itu tak kusiasiakan Sambil melompat Ku ujamkan pisau tepat di kepala makhluk itu Makhluk itu mendengking keras Lalu terempas ke tanah dan tak bergerak-gerak lagi Mati Aku tersenyum puas sambil mencabut pisauku dari kepala makhluk itu Sebuah tangkapan besar Tak mungkin aku membawanya seorang diri ke tempat parkiran trail Mau minta bantuan Pak Hadi atau Mas Deddy Sepertinya juga tak mungkin Frekuensi HT masih berada di luar jangkauan Beruntung ada Junior bersama Beruntung ada Junior yang bersama aku Eh Tapi kemana anak itu Lagi-lagi Junior menghilang Benar-benar menyebalkan Aku berteriak memanggil namanya Dan kepala anak itu nongol dari balik batang pohon kelapa Yang tumbuh tak jauh dari tempatku berada Asem Bukannya membantuku Dia malah ngumput Seekor babi hutan lain yang bertubuh kecil Tiba-tiba muncul dan langsung menerjang ke arahku Mungkin ini anak dari babi yang sudah berhasil aku lumpukan itu Lagi-lagi aku harus berjibaku dengan binatang buruanku itu Masih dengan trik yang sama Aku menghadapi serangan dari babi itu Melompat menghindar sambil menghunus pisauku Kali ini cukup hanya dengan satu serangan pisau Berhasil menancap di kepala anak babi itu Bingo Belum pernah aku mendapatkan hasil tangkapan besar dua ekor sekaligus Dalam satu perburuan Ini suatu prestasi yang bisa kubanggakan di depan Pak Hadi dan Mas Daddy Kembali kupanggil Junior Yang kini kembali menghilang entah kemana Sebutir buah kelapa jatuh di dekatku Aku segera mendongak Dan menepuk jidat saat mendapati Junior Telah nangkring di atas pohon kelapa Seperti monyet Memang pohon itu tak terlalu tinggi Dan batangnya agak melengkung Sehingga Junior dengan sangat mudah bisa memanjatnya Benar-benar nih anak Berburu bukanya tertarik dengan babi hutan Malah tertarik dengan buah kelapa Aku segera menyuruhnya turun Dan membantuku mengurus hasil buruanku Kami mengikatnya dengan tali Lalu menyeretnya begitu saja menuju keluar hutan Sampai di tempat yang agak lapang Rekuensi HT kami mulai terhubung Aku segera menghubungi Pak Hadi Dan mengabarkan kalau mendapat tangkapan yang lumayan besar Dan butuh bantuan Tengah sibuk aku bicara dengan Pak Hadi Junior tiba-tiba kembali bertingkah aneh Anak itu bersujud dan berteriak-teriak histeris Seperti anak perempuan Aku segera mencoba menenangkannya Kubantu anak itu berdiri Wajahnya masih terlihat tegang dan pucat Matanya menatap ke satu arah Sambil tangannya menunjuk ke depan Kuikuti arah telunjuk Junior dengan mataku Dan kali ini aku bisa melihat Apa yang dilihat oleh Junior Sesosok manusia gondrung dengan pakaian serba putih Tengah nangkring di atas dahan Sambil tertawa-tawa aneh Tingkahnya benar-benar mirip orang gila Atau memang orang gila Akibat gagal naik haji Mengingat pakaian serba putih yang dikenakannya Aku mencoba menghardik sosok itu Dengan berteriak dan memintanya untuk tak mengganggu kami Tapi teriakanku sama sekali tadi kubrisnya Sosok itu masih terus saja tertawa-tawa dengan suaranya yang melengking Menyakitkan telinga Eden Jelas ini bukan manusia Jelas ini bukan maluk bumi Aku pun segera membidik sosok itu dengan senapanku Peluru melesat menerjang dan tempat sosok itu bertengger Sosok itu melayang jatuh Aku segera memburunya sambil menyiagakan pistol erganku Berjaga-jaga kalau saja sosok itu tiba-tiba melakukan gerakan yang tak terduga Namun saat aku tiba di tempat sosok itu terjatuh Aku tak menemukan apapun Jangankan sosok gondrong berbaju putih Bekas jatuhnya pun tak terlihat sama sekali Sudah jelas kini Sosok itu memang bukan manusia Kalau manusia Meski berhasil kabur Tapi pasti menyisakan bekas dari ranting dan dedaunan yang tersibak Atau patah saat ia jatuh tadi Tengah sibuk aku mengamati tempat itu Suara tawa melengking kembali terdengar Aku mendonga ke arah asal suara itu Sosok serupa kini nampak duduk ongkang-ongkang kaki Sambil tertawa-tawa di atas dahan beberapa langkah di depanku Aku punya pistol Jangan macam-macam Atau akan kulubangi kepalamu Ancamku Sosok itu tak bergeming Ia terus saja tertawa-tawa dengan suaranya yang melengking Menyakitkan telinga Kesal aku kembali membidik ke arah sosok itu Pistol erganku kembali menyalak Sosok itu kembali melayang jatuh Dan lagi-lagi Saat aku mencarinya Sosok itu telah menghilang bagai di telan bumi Ini sudah nggak bener Sosok itu seolah ingin mempermainkanku Aku lalu teringat kejadian kemarin saat aku memburu Aku lalu teringat kejadian kemarin saat aku memburu burung hantu di dekat sumber Ya, jelas ini jebakan Makhluk itu mencoba menjebaku seperti yang dikatakan oleh Mas Deddy kemarin Sadar akan hal itu Maka saat suara tawa itu kembali terdengar dari arah depanku Aku sudah tak mempertulikannya lagi Aku segera berbalik Dan bermaksud kembali ke tempat junior yang sedang menjaga babi hasil tangkapanku tadi Suara tawa itu terdengar semakin melemah Lalu menghilang Berganti dengan suara syahdu mendayu-dayu Yang memanggil-manggil namaku Aku mencoba untuk tetap tak mengacuhkannya Namun, semakin lama suara itu semakin terdengar jelas Dan aku merasa kalau suara itu begitu familiar di telingaku Suara dari orang yang sudah sangat kukenal Tetapi mungkinkah Penasaran aku berbalik Dan aku terkesiap saat mendapati istri dan anakku kini telah berdiri tak jauh di depanku Sambil melambe dan memanggil namaku Bagai dihipnotis, pelan aku melangkah maju Kesadaranku sempat blank seketika Tak ingat kalau istri dan anakku itu sudah meninggal Tak sadar bahwa sangat mustahil kalau mereka tiba-tiba bisa berada di tempat ini Yang aku rasakan saat ini hanyalah rasa kerinduan yang teramat sangat Dan keinginan untuk segera memeluk kedua orang yang dulu pernah sangat dekat denganku itu Selangkah demi selangkah aku terus maju Tanpa menyadari bahaya apa yang sedang menunggu di hadapanku Hingga entah pada langkah keberapa Sesuatu seolah mengingatkanku Dia bukan istriku Anak itu bukan putriku Mereka telah berada di surga sekarang Yang ada di hadapanku ini tak lain dan tak bukan hanyalah setan laknat Yang sedang berusaha memperdayaku Sadar akan hal itu aku kembali membidik Pistol ku menyalak Peluruku melesat Sosok menyerupai istriku itu terjengkang ke belakang Lalu terhempas ke tanah dan menghilang Sekuat tenaga aku lalu berteriak dan menendang sosok balita yang tengah merangkak di atas tanah itu Sosok itu juga langsung menghilang Sambil berteriak marah aku lalu berbalik dan kembali ke tempat junior menunggu ku Ternyata Pak Hadi dan Mas Deddy juga sudah sampai di sana Dari mana met? Tegur Pak Hadi penuh selidik Enggak kok pak Cuma ngecek aja tadi Apakah masih ada buruan lagi atau enggak Jawabku asal Mengecek? Selama itu Kau pikir sudah jam berapa sekarang ha? Aku terkejut saat melihat bar waktu di ponselku Ternyata sudah menunjukkan pukul 9 Ini aneh Tadi kami mulai masuk ke hutan sekitar jam 5 sore Dan aku yakin Aku berada di dalam hutan gak lebih dari 2 jam Ada apa ini sebenarnya? Ketiga manusia itu juga tak kalah bingung Pak Hadi, Mas Deddy, dan bahkan junior sempat mengira Kalau aku hilang di dalam hutan Tapi aku segera mencairkan suasana dengan mengatakan hal-hal yang masuk logika Agar masalah ini tak sampai berkepanjangan Mas Deddy dan junior sepertinya percaya Tapi tidak dengan Pak Hadi Laki-laki itu masih terdiam Dari sorot matanya aku tahu Pak Hadi mengetahui sesuatu Sudah malam Kurasa buruan kita sudah cukup Ayo kita bawa ke tempat trail Kami pun segera mengangkut buruan kami ke tempat kami Memarkirkan trail kami Aku tak menyangka kalau ternyata masih sangat banyak bebih hutan di hutan ini Selain dari tangkapanku Pak Hadi dan Mas Deddy rupanya juga mendapatkan tangkapan yang tak kalah besar Malam ini kami benar-benar akan berpesta dengan hasil buruan kami Mas Deddy lalu mengajak junior untuk turun ke desa Mengambil pickup untuk mengangkut hasil buruan kami itu Sementara aku dan Pak Hadi menunggu di tempat parkiran trail Apa yang kau lihat di dalam hutan tadi Tanya Pak Hadi saat kami sedang duduk melepas lelah Bukan apa-apa pak Cuma babi hutan dan Jangan bohong Aku lahir dan dibesarkan di desa ini Jadi percuma kalau kau ingin membohongiku Aku tahu semua seluk beluk hutan ini Hutan tempatmu berburu tadi Adalah hutan larangan Jadi apa yang kau lihat di hutan tadi Oke Aku melihat semuanya Jawabku akhirnya Juga nenek itu Keponakanku bilang Kalau Ya Hampir setiap aku nyaris terperosok ke jurang Nenek itu muncul Aku sudah ceritakan semuanya kepada Anissa Pak Pak Hadi tertiam Aku juga memilih bungkam Suasana menjadi sedikit kaku Aku lalu memutar lagu-lagu campur sari banyuwangian Untuk memecah keheningan Hingga pick up datang dan membawa hasil buruan kami turun ke desa Pak Hadi masih tetap diam membisu Sampai di desa kami disambut bak pahlawan Dengan hasil buruan kami yang cukup lumayan Junior segera menyiapkan air kelapa muda yang tadi dipetiknya di hutan Sementara para perempuan sibuk menyiapkan hidangan di dapur Aku sendiri sambil menikmati segarnya air kelapa muda Memperhatikan kelihayaan tangan Pak Hadi Dalam mengeliti babi-babi hasil buruan kami Aku juga menambahkan gotri pada pistol erganku Dan menambah tekanan angin Tak lupa membersihkan pisau yang tadi kugunakan untuk membantai buruanku Serta mengisi ransel kecilku dengan perbekalan seperti biasa Entah kenapa aku merasa kalau malam ini aku merasa memerlukan semua peralatanku itu Aku bahkan merasa segan untuk melepas rompi yang kukenakan dan ransel yang kusandang Tak butuh waktu lama Pak Hadi telah selesai dengan tugasnya Kulit dan tulang-tulang babi itu lalu dikubur Sementara dagingnya disimpan di dalam freezer Dari arah dapur ku dengar Anissa dan para perempuan yang sedang sibuk Dari arah dapur ku dengar Anissa dan para perempuan yang sedang sibuk memasak seperti ribut Rupanya mereka hampir kehabisan kayu bakar Memang meski sudah ada tabung gas Tapi untuk memasak yang berat-berat Warga desa ini masih mengandalkan kayu bakar Mengingat untuk mendapatkan gas Mereka harus bersusah payah turun gunung Jadi mereka sebisa mungkin menghemat persediaan gas mereka Aku lalu berinisiatif untuk membantu mereka mencari kayu bakar Bukan hal yang sulit ku rasa Karena di sekitaran hutan banyak ranting-ranting kering yang berserakan Namun baru saja aku keluar dari pintu dapur Kulihat setumpuk kayu bakar teronggok di sana Lah ini masih ada kayu bakar gitu kok Seru ku Gak ada mas Tadi siang aku lupa nyari Anissa berseru dari dalam dapur Lah ini apa Seru ku lagi sambil mendekati onggokan kayu bakar yang terikat tali Tunggu Tali webbing Aku segera merogos aku bagian pinggang rompiku yang biasa ku gunakan untuk menyimpan tali webbing Tak salah lagi Kantong itu kosong Aku ingat siang tadi tali webbing itu ku gunakan untuk mengikat kayu bakar milik si nenek Yang ku bawakan sampai ke ujung desa Anissa datang mengampiriku Loh Ini bukannya kayu bakar yang kamu bawa tadi siang mas Tanya gadis itu Kayaknya si iya Ini tali yang dipakai buat mengikat Tali webbing milikku Aku segera melepas tali itu dan menyimpannya kembali di kantong rompiku Yaudah Pakai kayu ini aja buat masak Daripada repot-repot nyari Ujarku lagi Meski awalnya sedikit ragu Karena Anissa tahu bahwa kayu itu adalah milik si nenek Toh Akhirnya ia mau juga menggunakannya Setelah aku mengangkat dan menaruh kayu itu di dekat tungku dapur Aku lalu kembali ke teras Ikut bergabung dengan mereka yang sedang asik mengobrol Sambil menikmati air kelapa muda Anissa kembali keluar Kali ini ya kehabisan persediaan air Dan meminta Junior untuk menemaninya mengambil air ke sumber Aku menawarkan diri untuk ikut Namun Anissa menolak Mas kan masih capek Habis berburu tadi Lebih baik istirahat aja dulu Biar aku dan Junior saja yang ambil air Gak lama kok Demikian ujar gadis itu Akhirnya Anissa berdua bersama Junior pun berangkat menuju ke sumber Kami masih terus asik mengobrol Sambil sesekali bersenda kurau Warga terlihat sangat senang dengan hasil buruan kami Yang mengurangi hama bagi tanaman kopi mereka Dan untuk merayakan keberhasilan kami Mereka akan ikut makan-makan malam ini Tengah asik kami mengobrol dan bersenda kurau Anissa datang tergopo-gopo dari arah sumber Sambil berteriak-teriak Junior jatuh ke jurang Sontak orang yang sedang asik mengobrol itu pun bubar Menyambar perlengkapan kami masing-masing Dan berlari ke arah sumber Sementara aku masih terhenyak seolah tak percaya Pira saatku ternyata benar Malam ini aku masih membutuhkan peralatanku Sebelum pergi sempat ku sambar tangan Anissa dengan sedikit kasar Hingga gadis itu meringis kesakitan Apa sih mas? Jawab dengan jujur Kaukah yang mendorong Junior hingga jatuh ke jurang? Tanyaku sinis Apa maksudmu bertanya seperti itu mas? Gadis itu mendelik ke arahku Teganya kamu Jawab saja iya atau enggak Tandasku Gadis itu menunduk Kamu terlalu pintar untuk gadis seumuranmu nis Desisku tajam Anissa menunduk semakin dalam Tak berani membalas tatapan mataku Kulihat ada sedikit goresan di bibir gadis itu Ah Anissa Aku masih belum percaya kalau kamu Peganganku pada tangan Anissa terlepas Rasa terkejut membuat cengkraman tanganku pada lengan gadis itu mengendur Aku tertekun sesaat Jadi Anissa juga pernah jatuh ke jurang itu Dan dia selamat Tapi benarkah? Aku lalu ternyatakan perkataan nenek pencari kayu bakar itu Agar aku tak mempercayai siapapun disini Jadi kata-kata Anissa barusan tak bisa ku telan mentah-mentah begitu saja Kalau ada kata-kata Anissa yang harus ku percayai adalah Saat tadi ia bilang Bahwa kami memang harus segera mencari dan menemukan Junior Berpikir begitu Aku lalu menyusul Anissa yang telah terlebih dahulu kembali ke tepi jurang Suara warga yang memanggil-manggil nama Junior Terdengar saling bersahutan Aku pun tak mau ketinggalan Namun sekalipun tak ada jawaban dari Junior Hal ini membuatku semakin was-was Aku lalu mencari jalan yang landai melalui kebun kopi Untuk menuruni jurang itu Sesekali aku memanggil nama Junior dan meniu peluit Namun lagi-lagi tak ada jawaban dari Junior Sambil berjalan aku mulai merasa Kalau tempat ini memang bukan tempat yang biasa Namun rasa takut segera aku buang jauh-jauh Segenggam batu yang kupungut asal Selama berjalan Rasanya cukup untuk ku lemparkan kepada makhluk-makhluk laknat Rasanya cukup untuk ku lemparkan kepada makhluk-makhluk laknat Yang mungkin akan mengganggu pencarianku Lagi pula Orang gila ataupun hantu Mereka sama-sama makhluk ciptaan Tuhan sepertiku Yang juga memiliki kelebihan dan kekurangan Jadi untuk apa aku harus takut Benar saja Belum juga aku sampai di dasar jurang Sesosok makhluk dengan ciri khas yang sangat ku kenal Menghadang langkahku Segera ku baca rapalan sambil melayangkan tinjuku ke arah makhluk itu Makhluk itu pun langsung menghilang Bagi debu tersapu angin Hal itu membuatku semakin yakin Bahwa aku sanggup untuk menghadapi mereka Aku terus menyusuri area kebun kopi itu Sesekali aku harus merosot karena jalanan yang menurun tercel Peluit terus kutiup dengan rentang jarak yang teratur Ada balasan suara peluit dari Mas Deddy dan Pak Hadi Namun balasan dari Junior yang ku harapkan tak kunjung terdengar juga Sampai di dasar jurang aku menatap ke atas Nampak kilatan cahaya dari para warga yang di atas Memberi tanda kepada aku akan keberadaan mereka Aku lalu menambah lumens agar cahaya senterku juga bisa dilihat oleh mereka Dari kejauhan aku melihat cahaya kekuningan yang mengarah ke arahku Aku belum bisa memastikan Apakah cahaya itu berasal dari warga yang ikut melakukan pencarian Atau dari sosok lain Meski begitu aku tetap melangkah ke arah cahaya itu Terlalu fokus pada kedatangan cahaya kekuningan itu Membuatku menjadi kurang fokus pada medan yang kulalui Alhasil kakiku tanpa sengaja tersandung pada sesuatu yang membuatku nyaris terjungkal Kalau saja tidak cepat-cepat menjaga keseimbangan tubuhku Kuarahkan cahaya senterku ke arah sesuatu yang menghalangi langkahku itu Dan mataku terbelalak lebar seketika Saat melihat apa yang barusan tersandung oleh kakiku itu Ternyata adalah tubuh Junior yang tergeletak tak berdaya Aku segera berjongkok dan memeriksa sekujur tubuh anak itu Syukurlah ia masih bernafas Namun kondisinya seperti sedang tak sadar alias pingsan Akibat terjatuh dari ketinggian Segera ku tiup peluit untuk memberi tanda Bahwa aku telah menemukan Junior Namun kali ini tak ada balasan sama sekali Hanya kesunyian yang ku dengar Ini aneh Mengingat belum juga semenit yang lalu Aku masih mendengar balasan tiupan peluit dari Mas Gedi dan Pak Hadi Aku lalu mencoba menyadarkan Junior Sementara cahaya kekuningan itu juga semakin mendekat Hingga mampu memantulkan bayanganku Aku sangat berharap mereka adalah para warga yang datang untuk membantuku Junior tersadar Anak itu mengerang sambil memegangi kepalanya Segera ku periksa kepala anak itu Sepertinya tak ada cedera yang serius Sungguh suatu keajaiban Mengingat cerita Anissa Bahwa siapapun yang jatuh ke jurang ini Pasti tak akan bisa selamat Aku semakin meragukan kejujuran gadis itu Aku lalu mencoba membantu Junior untuk berdiri Anak itu meringis Sepertinya ada cedera di kakinya Aku tak tahu seberapa serius Karena tak sempat untuk memeriksanya Tatapan Junior ke arah cahaya kekuningan yang semakin mendekat itu Membuatku waspada Apalagi wajah Junior nampak sedikit menegang Ancerit Aku mengumpat sejadinya Saat menoleh dan mendapati Kalau yang datang itu ternyata bukanlah para warga desa Melainkan para manusia gila Bayangan mereka menari-nari dalam keremangan Terlihat sangat menyeramkan Seolah hendak menerkam dan merampas jiwa Junior Aku segera bersiaga dan mengadang mereka Sambil berusaha untuk melindungi Junior Makhluk-makhluk itu mengeram Seolah hendak menunjukkan kuasa mereka Sedikit ciut juga nyaliku mendengar geraman mereka Yang terdengar menyeramkan itu Tapi aku tak boleh takut Keselamatanku dan juga Junior bergantung di tanganku Andaipun aku harus mati di dasar jurang ini Aku ingin mati sebagai seorang kesatria Makhluk-makhluk itu semakin mendekat Sambil mengeram-geram Kulayangkan tendanganku ke arah makhluk yang paling dekat denganku Ujung sepatuku telak mengajar wajah sosok itu Sosok itu pun lalu menghilang bagai debu tersapu angin Melihat salah satu temannya berhasil aku lumpuhkan Makhluk-makhluk itu terlihat semakin beringas Mereka berjalan terseyok-seyok mengepungku Batu-batu yang masih ku genggam lalu ku lemparkan ke arah makhluk-makhluk itu Namun batu-batu itu hanya melayang menembus sosok mereka Batu di tanganku telah habis kini Dan makhluk-makhluk itu semakin dekat mengepungku Aku lalu membaca rapalan dan melayangkan tendangan dan bukulan ke arah mereka Aku gak yakin apakah hantu-hantu ini benar-benar nyata Atau hanya sekedar imajinasi otaku saja Aku terus menghujani mereka dengan tendangan dan bukulan Hingga satu persatu makhluk-makhluk itu lenyap Tanpa meninggalkan jejak sama sekali Entah sudah berapa lama aku berjibaku menghajar makhluk-makhluk itu Yang jelas aku merasakan lelah yang teramat sangat Begitu makhluk-makhluk itu telah habis menghilang Hanya menyisakan cahaya kekuningan yang tak jelas Dari mana sumbernya menerangi dasar jurang ini Aku lalu kembali membantu Junior untuk berdiri Anak itu kembali meringis menahan sakit pada kakinya yang cedera Siapa yang mendorongmu sampai bisa jatuh ke jurang? Tanya aku penuh selidik Junior hanya diam Anissa Bukan Jawab Junior masih sambil meringis menahan sakit Aku mengulang pertanyaanku untuk memastikan Dan laki-laki Junior hanya menggeleng Wajah anak itu terlihat takut Wajah anak itu terlihat takut melihat aku yang datang menolongnya Entah apa yang ada di pikiran anak itu Mungkin jiwanya sedikit terguncang Saat menyadari bahwa ia hampir saja kehilangan nyawanya Aku lalu mengedarkan pandanganku kesekeliling Takut temukan lagi jalan yang kulalui saat turun tadi Yang kulihat justru cahaya kekuningan yang kembali mendekat ke arahku Sial Aku sudah cukup lelah untuk kembali berkelahi Cara satu-satunya untuk membela diri hanyalah menggunakan pistol erganku Persetan kalau malam ini terpaksa harus menembak dan membunuh Daripada aku yang harus mati konyol di hutan terkutuk ini Segera ku siagakan pistol ku Ku geser pin pengaman dan pistol itu pun siap memuntahkan peluru Cahaya kekuningan itu semakin mendekat Aku mengelah nafas lega Sepertinya aku tak perlu menjadi pembunuh malam ini Karena ternyata yang datang dengan cahaya kekuningan itu Adalah si nenek pencari kayu bakar Aku sedikit terkejut Apalagi tanpa banyak bicara Nenek itu lalu menarik tanganku dan menuntunku ke arah jalan yang sedang ku cari-cari Hal ini membuatku bertanya-tanya dalam hati Kecurigaanku kepada Anissa semakin bertambah Gadis itu bilang Kalau nenek ini sudah lama mati Kalau apa yang dikatakan Anissa itu benar Lalu siapa yang sedang menarik tanganku dan menunjukkan jalan untuk kembali naik ke atas jurang ini Tak mungkin kalau hantu Meski aku merasakan pegangan tangan si nenek di pergelangan tanganku memang terasa dingin dan kaku Junior yang berjalan terpincang-pincang mengikutiku dari belakang Ku dengar sedang komat kamit dan menggumamkan rapalan Entah apa yang dirasakan oleh junior saat ini Nenek itu terus menarik tanganku ke satu arah Sedikit demi sedikit aku pun mulai menyadari Bahwa arah yang kami lalui ini memang jalanan yang menuju ke kebun kopi yang tadi ku lalui saat menuruni jurang Aku lalu berinisiatif untuk kembali meniup peluitku Samar-samar ku dengar balasan dari kejauhan Nenek itu menghentikan langkahnya Lalu melepaskan pegangannya pada tanganku Ia menunjuk ke satu arah Lalu segera berlalu dari hadapanku Tanpa memberikan kesempatan padaku untuk mengucap sepatah katapun Aku tertegun sesaat sambil memandangi kepergian si nenek yang melangkah begitu cepat Hingga dalam waktu sekejap sosoknya menghilang di kegelapan Cahaya senterku semakin meredup Sepertinya aku tak punya waktu untuk memikirkan Segala kejanggalan yang membingungkan ini Aku harus segera membawa junior naik sebelum senterku benar-benar padam Dengan sedikit bersusah payah aku membantu junior merangkak naik Hingga sampai di kebun kopi Sampai diundakan tempat tadi siang aku bertemu dengan si nenek pencari kayu bakar Aku kembali meniup peluit untuk memberitahukan posisi kami Peluit balasan terdengar Lalu tak lama para warga mulai datang menghampiri dan membantu kami Beberapa warga memapah junior dan membawanya kembali ke desa Sampai di desa Seorang perempuan tua lalu membawa junior ke belakang rumah Dan mengguyur sekujur tubuh anak itu dengan air Sementara aku yang sudah benar-benar kelelahan Segera mengempaskan pantatku di teras rumah Beberapa warga sibuk menanyaiku soal apa yang telah terjadi sebenarnya Namun perhatianku justru tertuju pada Anissa Gadis itu semenjak tadi hanya diam membisu Namun dengan jelas aku bisa melihat ada gurat aneh di wajahnya Terbersih niat di hatiku untuk kembali menginterogasi gadis itu Dan menanyakan soal si nenek yang barusan menolongku Tapi niatku tertahan saat tiba-tiba angin bertiup kencang menerbangkan debu dan dedaunan kering yang berserakan Warga yang masih berkumpul nampak kebingungan dengan fenomena aneh ini Tak biasanya angin bertiup kencang lalu tiba-tiba berhenti seperti ini Mereka saling pandang dengan tatapan penuh tanya Entah apa yang ada di pikiran para warga saat itu Dan belum habis rasa keheranan warga Kembali angin kencang bertiup Lalu berhenti tiba-tiba Aku semakin merasa janggal Bira saatku mengatakan Kalau ada sesuatu yang ingin berbuat jahat kepada kami Benar saja Anissa yang berdiri agak jauh dari kerumunan warga Tiba-tiba jatuh terjengkang Refleks aku segera melompat bangkit untuk menolongnya Namun Anissa yang masih terlentang di atas tanah Tiba-tiba terseret ke belakang Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya dengan paksa Lalu melemparkannya ke mulut curang yang mengangan di samping rumah warga Masih sempat ku dengar cerita gadis itu sebelum tubuhnya menghilang di telan kegelapan mulut curang Tanpa pikir panjang aku segera berlari mengejar gadis itu Teriakan-teriakan dari warga sudah tak kuhiraukan lagi Yang ada dalam pikiranku cuma satu Menyelamatkan Anissa Tak sempat mencari jalan yang aman Aku nekat merosot di lereng yang curam itu Sebuah keputusan yang salah Karena lereng itu ternyata berakhir di tebing curam dengan dasar lembah yang sangat dalam Terlambat bagiku untuk menyadarinya Hingga tanpa ampun lagi tubuhku meluncur deras ke dalam lembah Dan menghantam batang pohon yang tumbuh horizontal Sebelum akhirnya terhempas di dasar lembah Cahaya senter berkedip membuatku bisa melihat tubuh Anissa yang tergeletak bersimbah darah Sebelum tubuhku sendiri akhirnya terhempas Semua menjadi gelap Dan aku tak ingat apa-apa lagi Nah Sobat Misteri Sunyum Cekam Cerita ini masih ada satu part lagi yang tidak boleh anda lewatkan Yaitu bagian kelima alias bagian terakhir Jangan lupa berikan komentar anda Like, share video ini Subscribe channel Sunyum Cekam Dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!